Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen Dan nyalakan gambar loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari kami Jika ada video baru dari channel ini Sebelumnya mari kita bacakan surah al-fatihah Kita kirimkan untuk Sayyid Abuya Muhammad Alawi al-Maliki, pengarang kitab ini Sekarang yang menanjutkan kajian beliau banyak Anak-anaknya, anaknya Sayyid Ahmad Kemudian murid-muridnya Di Indonesia sangat banyak, ini beruntung negeri kita Banyak sekali murid-murid beliau di negeri ini Maka untuk Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dan anak dan murid-muridnya Kita bacakan surah al-fatihah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya untuk membedah kita beliau di dua tempat Namun yang baru kita aktifkan sekarang di sini Yang satu lagi Belum kita komunikasikan Yaitu Manhajus Salaf Di tempat sahib saya, Ahlul Quran Ustaz Muhammad Fikri Di sini, Alhamdulillah, kita bermulai Yaitu kitab khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah Keutamaan Keistimewaan Umat Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Salah satu yang tertulis dalam Al-Hizr Al-Saifi Yang mansub dinisbatkan kepada Sayyidina Ali Di situ ada satu doa Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Al-Ladhi ja'alani min umati Sayyidina Muhammad Yang menjadikan kita Sebagai umat Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Ini ni'mat besar Ni'mat besar Dan Puncak umat Nabi Muhammad Itu sekarang Makanya semua Kenikmatan yang ada Terbayang di zaman dahulu Ada hari ini Semua ketaatan yang dulu Dibayangkan oleh orang Ada hari ini Tapi juga semua Kemaksiatan yang ada Di zaman terdahulu Ada juga hari ini Yang lagi rame LGBT Dulu di zaman dahulu Sekarang juga ada Dan terus terang Mereka terus terang Kita tidak benci siapa saja Tapi kita menghimbau Kembalilah ke fitrah Ya Nggak boleh juga benci Pak Benci takutnya Terkena keluarganya Ya Sebelumnya Kita membahas Tentang Keutamaan umat Nabi Muhammad Yang kedua Yaitu Allah muliakan dengan Rahmat Kasih sayang yang khusus Makanya kita banyak Dapat ruksoh Benar ya Banyak ruksoh hari ini Mulai dari Cara wudhu Bersuci Kemudian Sholat Itu ruksoh semua Kita aja Masih menganggap Obat Itu sudah-sudah Ruksoh Kerana sayang Allah Subhanahu Wata'ala Yang ketiga Ja'alahum Ummatan Wasata Allah jadikan Umat Nabi Muhammad Sebagai umat Wasata Apa arti Wasata Mudrat Maksudnya Botara Tidak cenderung Ke kanan Tidak cenderung Ke kiri Maka kitab Al-Quran Itu bukan Kitab Satu tema Di semua tema Dibicarakan Secara Imbang Ya Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Dikutip oleh beliau Apa ayatnya Dimikianlah Allah Jadikan kamu Umat Yang Wasata Bukan pertenahan Dalam pengertian Datangnya di tengah Tapi Pendiriannya Wasata Maka Agama ini Membuat Umatnya Ini sifat umat Jadi Umat Nabi Muhammad Punya sifat Namanya Wasatiyah Ini sifat umat Karena disebutkan Di situ Ja'ilnakum Umatan Kami Menjadikan Kamu Sebagai umat Yang Wasata Ada istilah Yang diperdebatkan Agama Mudrat Atau umat Mudrat Sesuai ayat ini Umat Yang Mudrat Ya Untuk Untuk Apa itu Litakunu Syuhada Alannas Supaya Kamu Kita Syuhada Menjadi Saksi Terhadap Semua manusia Yang dahulu Sampai hari ini Wa yakuna Rasul Alikum Syahidah Begitu juga Rasul Rasul di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Akan menjadi Saksi Syahidah Lalu beliau mengatakan Apa Apa buktinya Zikru Zikruh Hadhi Al-Mangqabah Wal-Khususiyah Ya Keutamaan Ini Kestimewaan Ini Allah Buktikan Dengan Adanya Peralihan Qiblat Jadi Qiblat Tadinya Kemana Qiblat kita Al-Aqsa Itu yang Ada Batu Batu Yang di bawahnya Ada lubang Alhamdulillah Allah izinkan Saya ke sana Dan malam tadi Kita ketemu Orang Palestine Ini Syekh Ammar Ya Al-Aqsa Kita juga Ngomong Masalah Itu Dulu Nabi Muhammad Setiap Kali Malam Fala Menghadap Ke Al-Masjid Al-Aqsa Beliau Menghadap Dulu Ke Kaabah Karena Beliau Ingat Kaabah Itu Dibangun Oleh Nabi Ibrahim Lebih Awal Daripada Al-Masjid Al-Aqsa Ada Riwayat Menyebutkan Perbedaan Yang 40 hari Berarti Lebih tua Dan Al-Masjid Al-Aqsa Itu sudah Menjadi Identik Dengan Ahlul Kitab Al-Masjid Al-Hara Masih Pertengahan Masih Modrat Maka Dialihkanlah Dari Masjid Al-Aqsa Al-Masjid Al-Hara Muncullah Surah Al-Baqarah Ayat 104 2 Silahkan Dilihat Nanti Di rumah Uniknya Itu Dipindahkan Lagi Solat Sejarah Ini Kemudian Menjadi Sebuah Keunikan Serinan Nabi Sallallahu Sallam Lagi Solat Disuruh Pindah Masjid Tempat Nabi Solat Dulu Disebut Masjid Qib Qiblatai Tidak Ada Keutamaan Khusus Yang disebutkan Dalam Al-Quran Dan Sunnah Mengenai Solat Disana Tapi Yang Pasti Keutamaannya Mengenal Sejarahnya Dua Nabi Berpindah Nyimaminnya Arahnya Pindah Yang Tadinya Hadap Ke Utara Sekarang Beliau Hadap Agak Keseratan Apa Perbedaannya Al-Masjid Al-Hara Simbol Millati Ibrahim Hanifa Simbol Dari Agama Nabi Ibrahim Agama Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Yahudi atau Nasradi Nabi Ibrahim Bagaimana Islam Ya Pasti Nggak Dia Yahudi Pernah Nasradi Beraganya Dikit lagi Berpas Belum Ada Yahudi Belum Ada Nasradi Sudah Ada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Bapaknya Yahudi Bapaknya Nasradi Bapaknya Arab Beliau Punya Anak Bahkan Bapaknya Jawi Beliau Punya Anak Ada Lebih Dari Tiga Cuma Yang kita Kenal Cuma Dua Sedina Ismail Sedina Ishaq Dan Sedina Ishaq Ada Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub Inilah yang disebut Israel Maka disebut Keturunan Nabi Ya'kub Dengan Bani Israel Kenapa Muncul Yahudi Wah itu Banyak lagi Kisahnya Nanti Ketika Muncul Sayyidina Isha Disebutlah Nasradi Maka Nasradi Dan Yahudi Itu Sama-sama Bani Israel Dalilnya Surat Sof Bahwa Sayyidina Isha Berkalam Kepada Bani Israel Ya Bani Israel Jadi Risalah Sayyidina Isha Hanya Bani Israel Tidak Berlaku Untuk Umat Ini Maka Jika Ia Turun Nanti Di Akhir Zaman Dia Tidak Membawa Syariat Nabi Musa Atau Syariat Sendirinya Sendiri Syariat Beliau Lebih Dalam Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Bayangkan Nabi Aja Nikup Pak Nanti Jadi Makmum Imam Imam Mahdi Nanti Beliau Sallallahu Nabi Muhammad Berkalau Betapa Canggih Betapa Hebatnya Kalian Nabi Isa Turun Jadi Makmum Imam Nabi Dari Kalian Inilah Ketinggian Makmum Wali Umat Nabi Muhammad Maka Penutup Kewayaan Umat Nabi Muhammad Dari Sisi Nubuat Nabi Isa Dari Sisi Umat Biasa Keterunan Rasulullah Aba'id Itu Imam Mahdi Maka Isa Ulang Ulang Pak Harus Hormat Kepada Para Sayyid Para Syarif Para Habib Karena Dari Mereka Nanti Allah Pilihkan Imam Al Mahdi Itu Maka Kemudian Kita Beranikan Menyebutkan Sebuah Hadis Yang Hadis Ini Disembunyikan Lama Padahal Sudah Ada Di Kitab Sahih Muslim Nggak Mau Orang Sampai Aku Tinggalkan Kepada Kalian Dua Hal Yang Berat Kitab Allah Dan Yang Kedua Bukan Sunnah Ahla Bayti Ahlu Baytki Di Dalam Sunnah Tirmizi Ahlu Bayti Itarati Itrah Maka Kita Cinta Kepada Semua Habay Cinta Kepada Semua Habay Apapun Pergerakannya Ini Kalau Nggak Ada Habay Negeri Ini Mungkin Nggak Islam Juga Namun Habay Di Negeri Ini Datang Bergelombang Bergelombang Lebih Tua Terus Pertengahan Dan Yang Belakangan Ini Dari Haber Maud Dulu Banyak Sangat Banyak Maka Keturunan Keturunan Kiai Kiai Yang Ada Di Jawa Hari Ini Di Banten Itu Hampir Keturunan Habay Yang Lama Lama Kalau Yang Sekarang Yang Dari Haber Maud Negeri Kita Beruntung Ini Adalah Negeri Yang Paling Banyak Zuryat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Ibrahim Punya Anak Siapa Lagi Nabi Ismail Nabi Isha Ada Anak Yang Lain Masih Ada Enam Anak Lagi Dari Seorang Isteri Namanya Sayyidatuna Konturoh Konturoh Inilah Yang Menjadi Ibunya Orang Orang Asia Asia Timur Asia Tenggara Nah Jadi Muka Mukanya Seperti kita Kita Ini Yang Kurang Soeh Beda Muka Orang orang Arab Beda Muka Muka Kita Dengan Mereka Maka Saya Curiga Jangan China Thailand Vietnam Patani Malaysia Indonesia Sama Itu Sama Wajah Wajahnya Mirip Nonton Film China Muka Mirip Kita Saya Cuma Mengajak Jangan Terjebak Kepada Rasisme Orang Rasis Berarti Dia Tidak Wasaba Di China Ada Orang Selamat Ada Komunis Ada Yang Nggak Nyembah Allah Ada Yang Nyembah Allah Berarti Bukan Masalah Ras Masalah Keyakinan Keyakinannya Kemana Jadi Kita Nahkum Biddin La Nahkum Bishab Kita Berhukum Dengan Agama Bukan Dengan Ras Itulah Ajaran Nabi Ibrahim Dulu 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 Sempat Ramai Ada Aliran Gafatar Dia Pengen Menghidupkan Agama Ibrahim Gitu Ya Tapi Yang dimaksud Agama Ibrahim Kita Nggak Arti Ternyata Meninggalkan Ajaran Saya Dinah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dan Ingin Menggabungkan Agama Agama Yang Ada Di Dunia Jangankan Islam Kristen Yahudi Ini MU Nga Mau gabung Salafim Asyari Nga Mau gabung MU Aja Dulu Nggak Nggak Nga Nganyatu Tarekat Nga Nganyatu Boroboro Nganyatuin Agama Nganyatu Mimpi Besar Nganyayal Halu Yang Dapat Menyatukan Umat Cuma Imam Akhir Zaman Dan Kita Tidak Tahu Kapan Dimana Namun Kita Siap Siap Saja Kolom Kita Siapkan Karena Nanti Fitnahnya Dajjal Datang Dia Datang Nanti Orang Akan Mengira Al-Mahdi Itu Dajjal Sebagaimana Dikira Dajjal Itu Al-Mahdi Nanti Begitu Kembal Dalilnya Dari Sahih Bukhari Sahih Muslim Naruhu Jannah Wajannah Tuhun Nar Sorganya Neraka Nerak Nerak Sorga Gelap Cahaya Cahayanya Gelap Itu Semoga Kita Terselamatkan Dari Fitnah Akhir Zaman Lalu Beliau Mengatakan Simbol Daripada Mudrak Dalam Islam Itu Adalah Al-Quran Sendiri Yang Berbicara Banyak Hal Beliau Sebutkan Di Sini Dan Di Akhirat Kita Lancap Belakang Nanti Di Ahli Kiamat Umat Umat Terdahulu Sampai Kita Itu Berdiri Semua Lalu Mereka Ditanya Apakah Rasulmu Telah Mendakwahi Kalian Lalu Mereka Menjawab Belum Maka Nabinya Dipanggil Wahai Para Rasul Benerkah Kalian Belum Berdakwah Kepada Umat Kalian Justru Kami Sudah Mengampaikan Ya Allah Tuh Antara Nabi Umat Ada Beda Siapa Yang Bersaksi Bahwa Engkau Para Nabi Sudah Mendakwahi Umat Apa Jawaban Para Nabi Muhammad Dan Umat Itulah Makna Surah Al-Baqarah 143 Lita Menyampaikan Menyampaikan Misi Risalahku Apa Kata Nabi Isa Nabi Musa Justru Kami Sudah Ya Allah Mana Maktinya Saksinya Mana Saksinya Nabi Muhammad Dan umatnya Jadi kita Nanti jadi Saksi Nabi Terdahulu Minta Nabi Muhammad Dan kita Sebagai Saksinya Itu Makna Surah Apa Al-Baqarah Ayat 104 3 Lita Kul Syuhada Alen Nas Agar Kamu Sekalian Umat Muhammad Menjadi Saksi Terhadap Umat Umat Terdahulu Ini Kita Ringkas Ringkas Dan Yang Keempat Khasais Keutamaan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Yusur Syari'at Al-Muhammadiyah Kemudahan Dalam Menjalankan Syari'at Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Apa Kata Beliau Syari'at 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 Umat Nabi Muhammad Syari'at Yang Paling Paling Mudah Wazalika Bin Nasr Al-Quran Karena Itulah Nasr Al-Quran Allah Mengatakan Dari Surah Al-Baqarah 185 Nanti Dicek Dilma Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridubikumul Usra Allah Hanya Menginginkan Kemudahan Bagimu Bukan Kesulitan Maka Orang-orang Yang Berfikir Bahwa Syariat Ini Menyulitkan Dia Telah Menyalahi Pemahaman Yang Allah Turunkan Dulu Dulu Saya Sering Buat Daurah Kajian Zakat Mohon Maaf Itu Bapak Ibu Ibu Bertanyaannya Gimana Supaya Tidak Kena Zakat Serius Pak Ibu Ibu Emas Dimana Mana Tangannya Golangnya Itu Kalau Diangkat Tiga Detik Beturun Langsung Berat Korangnya Ustaz Kata Orang Kalau Emasnya Dipakai Tidak Wajib Berzakat Ngeri Jawab-jawab Ini ngeri Kita jawab Eh Pas kita jawab Dia ngobrol Kita sering Bertanya Ingin Mencari Celah Ini Enggak Bener Itu Bani Israel Bani Israel Ketika Nanya Dulu Diperintahkan Oleh Nabi Yuna Musa Sembleh Sapi Padahal Sapi Apa aja Kan Boleh Nanya Pengen Detail Pengen Sebenernya Itu Dibatalkan Dipersulit Oh Lalu Temu Nabi Musa Dicari Nabi Musa Sesuatu Yang Sesuai Perintah Dada Allah Dicari Yang Gak Pernah Dijadiin Untuk Gembala Warnanya Juga Sofra Faqir Laun Nuh Uribat Sudah Musalamatullahi Syiattafi'ah Gak pernah dipakai Gak ada air Pusing mereka Padahal Safiyah Apa aja Ambil Jadi Ketika Nanti Bapak punya Guru Guru Rohani Diperintahkan Amalkan Ini Gak usah Nanya Amalin aja Ya Solat Solat Kita ini Sudah Paling mudah Gak Sanggup Berdiri Nabi Duduk Gak Sanggup Duduk Berbaring Gak Sanggup Berbaring Kita Solatin Kita Solatin Nanti Tenang aja Dulu Kalau Kena Najis Pakaian Pakaiannya Dipotong Sekarang Cukup Dibersihkan Selesai Dulu Apabila Orang Bertobat Dari Kesyirikan Dia Harus Faktulu Amfusaku Bunuh Dirimu Ada gak Yang begitu Pak Syariat Bunuh diri Ada gak Sekarang Gak ada Syariat Kita Betul-betul Dimudahkan Allah Mudahkan Ada Seorang Yang Sangat Miskin Dia Datang Kepada Rasulullah Mengaduai Rasulullah Bulat puasa Aku menggauli Istriku Di siang hari Rasulullah Panik Ya Allah Berat Kefarahnya Pengebusnya Berat Apa Kebusannya Kefarahnya Apa Puasa Dua bulan Berturut-turut Dia bilang Rasulullah Saya ini orang lemah Penyakitan Yaudah Kamu Ngasih makan 60 orang Miskin Ya Rasulullah Yang miskin Mas saya Akhirnya Dabi Ambil Makanannya Kurmanya Nih Kira-kira Kira-kira Mungkin Ada 60 Butir Dalamnya Nih Kamu Bagi-bagi Ya Rasulullah Kalau saya Bagi-bagi Nanti Saya makan Apa Itu terjadi Pak Begitu Longgar Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Jika Sudah Terjadi Perbedaan Kondisi Dan itu Cuma Umat Nabi Muhammad Sallallahu Umat Terlalu Enggak ada Cerita Bunuh Diri Bunuh Enggak ada Cerita Makanya Bersyukur Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kalau Solat Jakarta Sekitar Ini kan Macet Terus Sekarang Ulama kita Sudah Mengeluarkan Beberapa Kajian Walaupun Belum Jadi Fatwa Jika Macet Yang luar Biasa Kita Terjebak Di jalan Boleh Dijamak Tapi Bukan Kesar Boleh Dijamak Tapi Bukan Kesar Mengikuti Qawli Imam Syafi'i Bahwa Kebolehan Menjama Salat Karena Masyak Masyak Itu Kesulitan Kita Kalau Kena Macet Sulit Kemacetan Zaman Dulu Jarak Kesulitan Zaman Dulu Jarak Kesulitan Zaman Sekarang Mobil Nambah Jalan Nggak Nambah Ya Gengsi Nggak Punya Mobil Boleh Mobil Tipe hari Orang Beli Mobil Jalannya Segitu Gitu Aja Ya Salam Siap Siap Macet Maka Di dalam Fikih-fikih Ulama' kita Hari ini Mereka Memperkenankan Kita Untuk Menjama' Sholat Ketika Terjadi Kemacetan Luar Biasa Tapi Tidak 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 Kosor Ingat Boleh Digabung Maghrib Tiga Isya Empat Tapi Bukan Tiga Dua Zuhur Masar Empat Empat Bukan Dua Dua Ini tolong Jangan salah faham Nanti Kalau di Mazhab Imam Malik Semuanya disebut Dengan Kodok Dikodok Kalau kita di kenderaan Cukup Sholat Di kenderaan Ya Sholat duduk Ingat Sholat wajib Tidak sah Di atas Kenderaan Kecuali Posisinya Pas Jadi Kalau kita Penduduk Pernah Sholat Di pesawat Ingat-ingat Ini berapa Sholat Di kodok Semuanya Kecuali Saudi Airlines Itu di belakangnya Ada mau sholat Benar Itu bisa Tapi kalau Sholat di kursi Di bis Di mobil Mesti di kodok Karena Nabi Tidak pernah Sholat wajib Di atas Kenderaan Dulu Debat Imam Shafi'i Dengan Pengikut Imam Abu Hanifah Mengenai Kewajibat Sholat Witir Imam Malik Imam Shafi'i Mengatakan Tidak wajib Tapi Imam Abu Hanifah Mengatakan Wajib Sholat Witir Gimana Kalau diwajib Bapak Belum tadi Gak Witir Banyak Kayaknya Gak Witir Tariqot saya Salah satunya Menjaga Sholat Witir Kalau ketinggalan Kita usahakan Untuk Mengkodoknya Imam Shafi'i Menukil Riwayat Bahwa Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Pernah Sholat Witir Di atas Kenderaan Tapi Kalau sholat Wajib Selalu Turun Dari Kenderaan Maka Beliau Mengeluarkan Kaedah La Tassihus Salah Ala Rahilatin Atau Ala Rikabin Tidak Sah Salat Wajib Di atas Kenderaan Ya Ingat Dulu Umroh Atau Naik Bus Sholat Atas Kenderaan Tolun Dari Kodok Saya Tidak Tangan Jawab Nanti Ya Itu Agak Ketar Dikit Pak Kita Dibagian Itu Kayaknya Sudah Banyak Ya Sudah Keseringan Itu Disebut Dengan Sholat Menghormati Waktu Dan Dia Tidak Disebut Sholat Yang Sebenarnya Dia Cuma Zikir Dan Doa Nabi Itu Pernah Lupa Salah Satu Berkah Umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dibuat Lupa Dalam Sholat Dalam Sholat Bukan Lupa Dari Sholat Dalam Sholat Beliau Ada Dua Riwayat Satu Mengurangi Rakaat Yang Kedua Kelebihan Rakaat Dan Itu Terjadi Cuma Sekali Itu Dua Kali Para Nabi Ini Gak Pernah Gak Lupa Lupa Itu Dari Shaitan Tapi Misyanul Ambiya Rahmatun Wabarakah Bukan Shaitan Lupanya Para Nabi Itu Keberkahan Bukan Dari Shaitan Kalau Kita Lupa Seperti Yang Dikatakan Oleh Khabamnya Nabi Musa Tidaklah Aku Lupa Kecuali Karena Shaitan Yang Membuat Aku Lupa Tapi Kalau Nabi Lupa Bukan Shaitan Tapi Nabi Lupa Karena Allah Senang Kasih Hadiah Buat Umat Sekarang Kalau Kita Kelebihan Rokaat Ada Caranya Enggak Sujud Sahwi Kalau Kurang Kita Tambah Satu Rokaat Atau Berapa Kurangnya Kita Tambah Nanti Kita Sujud Sahwi Coba Coba Nabi 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 Lupa Nabi Nabi Lupa Itu Syariat Nabi Nabi Buang air Kecil Selalu Jongkok Atau Duduk Nabi Dua Metodenya Di rumah Beliau Itu Beliau Membuat WC Maru Jongkok Duduk Tapi Kemudian Diriwat Koleh Sadatuna Aisyah Bawa beliau Duduk Jongkok Diriwat Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Ini Ngintip Rasul Jadi Rasul Diintip Buang air Kecil Jadi Hadis Nantum Kalau Diintip Jadi Hadas Ini Dosa Kita Abdullah bin Umar Naik Ke atas Rumah Rumah Di Madinah Itu Sampai Sekarang Masih Banyak Genteng Ada Datar Sekarang Sekarang Baru Genteng Itu Dari Indonesia Dibelinya Gak Tuh Eksportirnya Mungkin Para Habib Juga Naik Ke atas Rumah Dilihat Nabi Gimana Cara Buang Air Kecilnya Ternyata Nabi Buang Air Kecilnya Berdiri Karena Tempatnya Sempit Itu Banyak Sampah Maka Disampaikan Allah Bukun Itu Rame Madinah Setelah Wafat Rasulullah Abdullah Buka Rahasia Itu Saya Pernah Ngintip Rasulullah Buang Air Kecil Berdiri Ngintip Kata Sayyidatuna Aisyah Itu Abdullah Binnah Boong Saya Gak Pernah Nyaksikan Nabi Buang Air Kecil Berdiri Ada Dua Berita Satu Berita Orang Di Rumah Nabi Satu Orang Berita Di Luar Rumah Nabi Maka Ketika Dua Berita Ini Nyampe Dua Duanya Sebenarnya Dapat Diterima Tapi Biasanya Orang Orang Ngotot Gak Ada Dia Gak Tahu Dibilang Ada Jadi Sekelas Sayyidatuna Aisyah Itu Gak Salah Ketika Ngomong Saya Gak Pernah Lihat Bener Nih Kalau Beliau Ngomong Karena Emang Di Rumah Rasulullah Beliau Selalu Menggunakan Kursinya Atau Joko Itu Rasulullah Maka Yang Dia Katakan Dimya Allah Saya Tidak Pernah Melihat Rasulullah Buang Air Kecil Kecuali Jongkok Atau Duduk Abulah Bin Omar Cerita Ya Itu Kan Di Rumah Sedangkan Di Rumah Cerita Begitulah Ilmu Banyak Kiai Sekarang Ngomong Gak Ada Itu Gak Ada Itu Kan Banyak Sekarang Yang Bantah Fahasim Gitu Tidak Cukup Katakan Saya Tidak Tahu Ahsan Karena Mengatakan La Adri Itu Separuh Ilmu Itu Petua Imam Malik Imam Shafi Imam yang lain Engkau Bilang Saya Tidak Ngerti Bap Itu Selesai Ini Kajian Yang Sudah Kita Tutup Salah Satunya Kajian Tentang Ma'rifat Ruh Guru Saya Dari Banyak Mursid Dulu Kan Di Perintah Buka Sekarang Perintah Tutup Saya Di Perintah Sama Guru Guru Kita Mursid Mursid Kalau Kamu Buka Siapa Lagi Yang Buka Sekarang Tutup Tutup Mau Nanya Tentang Ruh Saya Tidak Buka Bagaimana Jawabnya Saya Tidak 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 Sudah Di Perintah Kalau Orang Bila Tidak 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 Beruntung Yang Sebelumnya Ikut Kajian Ma'rifat Ruh Sedikit Allah Izinkan Buka Dan Saya Cuma Diberikan Sedikit Dari Yang Sedikit Itu Dan Malangnya Sekarang Sudah Ditutup Lagi Tidak Tidak Boleh Saya Bahas Bahas Itu Lagi Tidak Jadi Tolong Jangan Tanya Masalah Kajian Ruh Tidak Kita Ngajik Begini Aja Bismillah Insya Insya Allah Dalam Dalam Riad Imam Ahmad Dari Huzaifah Al-Yamani Kala Sajadan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Nabi Sujud Nabi Sujud Tidak Diangkat Tidak Bangkit Bangkit Saya Tidak Kami Mengira Nabi Sudah Wafat Dalam Sujud Seperti Doa Sebagian Kita Kan Begitu Kalau Saya Tidak Minta Doa Meninggal Dalam Sujud Ntar Kasih Makmumnya Benar Nggak Kasih Makmumnya Ntar Tapi Kalau Ada Orang Doa Begitu Ahsan Bagus Ketika Beliau Selesai Kala Rabbi Istasyarani Rabbku Allah Ngajakku Ngobrol Jadi Nabi Sujud Kalau Lama Itu Lagi Dialog Dengan Allah Kalau Kita Sujud Kalau Kelamaan Dikit Gimana Aduh Imam Ini Soleh Lalu Beliau Mengatakan Di dalam Hadis Itu Yang Lumayan Panjang Allah Menghalalkan Bagi Kita Bagi Umat Nabi Muhammad Yang Dulu Diharankan Lalu Allah Allah Mudahkan Urusan Duniawi Kita Maka Beliau Sebagai Tanda Bersyukur Kepada Allah Sujud Lama Sekali Jadi Sujud Syukur Itu Boleh Di Luar Salat Boleh Di Dalam Salat Ini Beliau Kan Hal Yang Dapat Kita Kan Kalau Gak Dapat Hal Itu Jangan Lama 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 Jadi Fitnah Ntar Dikirai Bapak Sudah Meninggal Hadis Surat Imam Ahmad Lalu Beliau Mengatakan Ini Tahadus Berni'amah Nabi Ini Sering Memamerkan Nikmat Karena Perintah Akhir Surat Wadduha Apa Lafaznya Terhadap Nikmat Rabb Didahulukan Objeknya Nikmat Rabb Nikmat Rabb Seharusnya Hadis Nikmat Rabb Sekarang Objeknya Dimajukan Berarti Serius Terhadap Nikmat Allah Yang Sangat Besar Ceritakan Menceritakan Bahwa Ini Kebaikan Allah Bukan Karena Ini Turun Ke Kita Tapi Karena Allah Yang Maha Baik Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Begitu Kata Sayyid Muhammad Abu Yassid Muhammad Al-Ali Al-Maliki Nabi Berbangga Untuk Masalah Ini Aku Diutus Dengan Samha Samha Itu Kelapangan Hanifiyah Dengan Kelurusan Betul 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 Gampang Syariat Kita Sudah Gampang Sekarang Ya Ketika Ketika Bula Mengutus Abu Musa Ala Ash'ari Sayyidina Ali Muaz Bin Jabal Sahabat Sahabat Diutus Keluar Itu Dikasih Empat Kalab Basyiru Jangan Bikin Umat Takut Jadi Kajian Akhir Zaman Kita Gak Boleh Bikin Rusuf Kajian Akhirat Kita Gak Boleh Bikin Umat Putus Asa Harus Bikin Mereka Tambah Dekat Kepada Allah Tambah Semangat Ini Tipis Tipis Yang Kedua Jangan Buat Mereka Lari Dari Agama Ini Prinsip Untuk Para Dai Yang Bikin Lari Biasanya Apa Yang Membebani Jadi Dai Dai Killer Sok Galak Guru Galak Itu Di sekolah Aja Jangan Di Majlis Di Majlis Yang Menting Orang Nyaman Nah Tadi Saya Dapat Cerita Dari Kaya Abdurrahman Allah Arham Waliyullah Gusmi Kodas Allah S.A. Rahu Ketika Mengganti Nama Majlisnya Zikrul Layla Menjadi Zikrul Ofilin Yang Diundang Bukan Gambus Ama Hadroh Pak 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 Bukan Yang Diundang Apa Grup Grup Band Akhirnya Orang-orang Yang Lala itu Yang Suka Nyanyi Ini Dan Itu Ikut Ngaji Bernamalah Kajiannya Zikrul Ofilin Peringatan Bagi Orang-orang Yang Malai Kontroversi Saat Itu Aneh Pak Pengajian Yang Diundang Artis-artis Band Dari Surabaya Orang-orang Begitu Lebih Maju Dari Zamannya Sekarang Kan Saya Sempat Berani Bahwa Beberapa Ada Beberapa Orang-orang Band Kita Sejajarkan Di depan Untuk Kajian Hikam Waktu itu Sekarang Skip dulu Kajian Hikam Yang Malam-malam Dulu juga Jam 2 Zikrul Zikr Malam Diganti Zikrul Dimajuin Jamnya Sama Kajian Hikam Kita Sebelumnya Jam 12 Malam Sekarang Ditutup Dulu Dan Anehnya Kita Kajian Selama Pandemi Alhamdulillah Baiknya Orang-orang Yang Ngurusin Negeri Ini Gak Pernah Pengajian Kita Dibubarin Padahal Ikut Ngaji Gak Pake Masker Dingin Dingin InsyaAllah Ini Negeri Betul-betul Banyak Ruhsuh Di Dalamnya Tinggal Syukurnya Yang Banyak Itu Yang Kedua Yang Ketiga Apa Yes Siru Permudah Yang Kamu Ajarkan Jangan Dipersulit Nah Inilah Dibutuhkan Kecerdasan Ruhani Dan Intelektual Bagi Seorang Guru Dan Dai Ulama Ngajar Umat Jangan Dipersulit Torikoh Torikoh Itu kan Wirid Zikir Zaman Dulu Belum ada Handphone Pak Belum ada Handphone Saya Buat Kawat 10 hari Dulu Mau Ditarik Handphone Takut Kabur Pulang Ya Udah lah Kasih izin Buka Handphone Jam 5 Sampai Maghrib Kita buat kawat Zikir Kofi Zikir Kolbu Udah dari Pandemi Sampai sekarang Saya belum buat lagi Maka kita buat Suluk From Home Kawat Suluk Latihan Rohani Tapi dari rumah Kok dibuat Kerja aja Di rumah Masa Latihan Rohani Tidak bisa Dari rumah Mungkin sudah Ada yang Amalin Beberapa Alhamdulillah Itu berkah Insyaallah Ayasiru Jadi harus Butuh Namanya Tajidid Tajidid itu Revisi Setiap Masa Itu ada Metode Metode yang Cocok untuk Masa itu Sama-sama Namanya Zikir Naksabandiyah Tapi metodenya Harus berubah Sama-sama Qadiriyah Sama-sama Syaziliyah Tapi harus Ada Cara Yang beda Dengan dulu Cuma sekarang Di zaman dulu Ada kerjaan Berangkat pagi Pulang sore Ngantor Ada Nggak ada Zaman dulu Nggak ada Sekarang ada Maka harus Disesuaikan Metodenya Dengan zaman Sekarang Sama-sama Torikohnya Disebut Torikoh A Tapi cara Pengamalannya Sudah dimudahkan Disebut Tajidid Disebut Tajidid Dan Mujadid itu Akan ada Di setiap 100 tahun Begitu dalam Hadis Imam Abu Daud Barangkali ini Zamannya sudah Mulai dekat Zaman Tajid Wala Tuassiru Jangan Persulit Ngaji Baru ngaji Dengan Sunnah Bid'ah Sulit Nggak Pakidah Ya Itu Mempersulit Kajian Mengenai Diagnosa Suatu Hukum Atau Menjelaskan Jenis Suatu Amalani Sunnah Bid'ah Itu Otoritas Para Ulama Makanya Saya katakan Tadi di Masjid Puri Puri Cineret Semua orang Berhak Ngomong agamanya Tapi yang Berbicara Mengenai Hukum Agamanya Cuma Ulama Ahli Hukum Silahkan Komentar Apa saja Tapi Kalau sudah Masuk ke Wilayah-wilayah Yang ada Otoritasnya Jangan Sembarangan Komentar Sebagaimana Kita Tidak Sembarangan Mendiagnosa Orang Punya Penyakit Harus Datang Kedokter Jadi Ada Empat Ini khas Ajaran Nabi Muhammad Apa Pertama Bashiru Beri Kabar Gembira Atas Dasar Inilah Para Ulama Kita Sering Menyebutkan Kisah-kisah Untuk Membuat Semangat Yang Kedua Wala Tunaffiru Jangan Bikin Orang Kamur Jangan Persulit Jangan Ngomong Begini Lagi Begini Saya Belajar Dulu Kamu Kalau Senang Sudah Pergi Solo Nah Jangan Gitu Lagi Pak Ngomong Zaman Sekarang Ini Zaman Layar Sentuh Zaman Udah Layar Sentuh Zaman Dulu Pakai Apa Layarnya Layar Tancap Sudah Beda Zamannya Maka Kita Nggak Boleh Lagi Sakwok Kayak Dulu Yang Mending Anak Muda Mau Haji Saya Juga Masih Muda Pak Masih Muda Jengotnya Masih Hitam Alhamdulillah Wahad Hidhil Qaida Nomor Tiga Yasiru Taisir Dimudahkan Yang Keempat Tidak Nomper Sulit Disinilah muncul Revisi Revisi Dalam Metode Syariat Tidak Boleh Direvisi Tapi Fikih Boleh Direvisi Apa Bedanya Syariat Dari Allah Pemahaman Terhadap Syariat Boleh Berubah Tapi Syariatnya Tidak Boleh Berubah Wahazih Al-Qaida Al-Qubah Fi Takalifi Hadhi Al-Aqidati Kulliha Inilah Kaidah Kaidah Besar Dalam Tugas Mengajarkan Akidah Agama Ini Justru Mempermudah Bukan Mempersulit Ini Ini Zakat Yang 10% Apa Zakat Tanaman Pakai Air Tadah Hujan Bukan Irigasi Kalau Irigasi 5% Kalau Hasil Dagang Pekerjaan Bulanan Tahunan Cuma 2,5% Sedangkan Di Syariat Bani Israel Itu Mau Apa Ajar Kerjaannya Sampai Sekarang Seper Sepuluh Sekarang Di Perancis Beberapa Agama Agama Itu Tempat Ibadahnya Sepi Karena Pajak Dan Asuransinya Wajib Dibayarkan 50-60% Ditabah 10% Lagi Jadi 30% Sisanya Mereka Tidak Mau Tidak Mau Ketempat Ibadah Mereka Karena Mempersulut Nah Itulah Alasannya Mungkin Kita sedih Di kota Depok Ini Banyak Sekali Masjid Karena Bingung Mau cari Dana Gimana Akhirnya Nadah Di Tengah Jalan Kita Mau Salah Siapa Katanya Kota Kota Religius Semoga Sampai Ini Kepada Pemimpin Pemimpin Di Depok Ini Dibantu Di Masjid Biar Tidak Buka Malu Kita Agama Lain Bahkan Malu Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau ada Wakil-wakil Rakyat Tolong Diurus Dirapikan Masalah Itu Jangan Alasan Tergang Nasi 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 Itu Mereka Sudah Bingung Membuat Orang Sekarang Sibuk Bikin Masjid Fisiknya Tapi Lupa Membangun Orang Di Dalamnya Ini Yang Kita Sedih Dulu Ulama kita Bikin pesantren Bangunannya Dulu Atau pesantren Isinya Dulu Najiknya Dulu Dihidupkan Baru Bikin Bangunannya Jangan Dibalik Jangan Dibalik Dan Pesantren Itu Gak Bisa Ala Orang Kaya Gak Mohon Maaf Pesantren Itu Ala Kiai Kiai Dapatnya Gimana Cara Caranya Dia Akan Menjalankan Itu Saya Berulang Ulang Kali Menyampaikan Ini Banyak Sekali Kawan Kawan Kita Yang Allah Berikan Harta Berlebih Gak Percaya Maki Malah Curiga Maki Dia Ngomong Keseapa Ntar Kasih Maki Itu Turun Ke Anak Ya Salah Itu Tubuhan Yang Luar Biasa Tapi Kalau Di Jawa Keberlansungan Pesantren Emang Ke Anak Kalau Gak Ada Sistem Itu Sudah Hancur Pak Pesantren Saya Orang Sumatera Barat Di Sumatera Barat Karena Tradisi Turun Ke Anak Kurang Jadi Kalau Anaknya Tidak Alim Gak Di Hormati Disana Ada Sekampung Sama Saya Maka Banyaklah Pesantren Pesantren Dulu Ratusan Ribuan Kalau Ada Seorang Peneliti Pendidikan Disana Kampus Saja Dari Tiga Ribu Disana Belum Lagi Pesantren Terbiar Surau Surau Kajian Kitab Karena Orang Tidak Menghormati Turun Ke Anak Karena Kecurigaan Tinggi Atau Apa Saya Gak Tahu Allah Alam Gimana Dato Penghulu Sana Benar Habis Itulah Cara Allah Menjaga Pesantren Di Pulau Jawa Dari Kiai Turun Keanaknya Atau Ponakannya Rame Juga Kayak Perang Perang Zaman Zaman Dulu Konflik Konflik Di Kerajaan Sampai Masalah Londri Rame Itu Tapi Itu Dinamika Biasa Yang penting Pesantren Jalan Terus Jalan Terus Konflik Konflik Keluarga Itu Biasa Masalah Cuan Biasa Dulu Kiai-Kiai Kita Bangun Ruhnya Dulu Baru Bertahap Bangun Fisiknya Maka Siapa Yang punya Kelebihan Harta Ngobrol Sama Syaikh Jangan Buat Konsep Konsep Sendiri Buat Bangunan Ada Kubah-kubahnya Ini Pesantren Itu Namanya Bangunan Seperti Pesantren Bapak Bapak Sudah Pernah Ke Tempat Abuya Muhtadi Ayahnya Abuya Dimyoti Saya Ziarah Kesana Tapi Belum Sempat Ketemu Dengan Abuya Muhtadinya Tapi Ziarah Ke Ayah Anda Beliau Itu Pesantren Tidak ada Kubah-kubah Apa Namanya Rumah-rumah Kecil Ponok-penokan Penopo Penopo Bahasa Jawa Obong Ajib Kiai Tinggal Di tempat Begitu Tidak ada Pak Itu Tidak ada Tidak ada Kubah-kubahnya Tapi Siapa Pemimpin Di negeri ini Pasti datang Kesitu Jenderal Dimana Aja Datang Kesitu Kira-kira Penuliaan Mana Pak Yang Memimpin Siapa Sebenarnya Ini Yang Luar Biasa Kita Baru Saja Mekan Lalu Dua Minggu Lalu Dari Abah Lutfi Habib Lutfi Pemimpin Sayyidul Mursidin Pemimpin Para Mursid Itu Tidak ada Pesantren Majlis Majlis Majliskan Zuz Salawat Masya Allah Itu orang Datang 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 Pengen Dapat Pengen Sekedar Ketengah Melihat Beliau Karena Yang beliau Bangun Cinta Kepada Rasul Sallallahu Aleyhi Wassalam Kita beruntung Punya orang-orang Begitu Itu Menteri-menteri Korridator Datang Pake Helikopter Ketemu Bentur Pulang Ke Pekawanan Jadi ternyata Mau jadi orang Hebat Tidak Mesti di Jakarta Ya bisa di mana-mana Jadi jangan salah Konsep kita Dan saya juga Tinggal di Jakarta Kok saya Saya tinggal di Depok Nanti kalau Ditinggalnya Kesana Ya itulah yang cerita Allahu'ala Bis Sal Baik Ini Bapak Ibu yang Makan Allah Salah satu Kelebihan yang Allah berikan Kepada Kita Sebagai umat Nabi Muhammad Bahwa syariat Ini dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Saya Mengajak Ini silakan Dibaca itu Alhamdulillah Lazi Ja'alana Min umati Sayyidina Muhammad Coba baca Alhamdulillah Lazi Ja'alana Min umati Sayyidina Muhammad Terima kasih Ya Allah Yang telah Menjadikan kami Umat Nabi Muhammad Saya sudah pernah Menyebutkan sebelumnya Bahwa Nabi Musa Pernah meminta Ingin jadi Nabi Akhir Zaman Kata Dan Allah Sudah ada Jadi kalau gitu Jadi umat Akhir Zaman Nabi Musa Minta jadi umat Akhir Zaman Masa sudah jadi umat Akhir Zaman Masih nyesal Ya Jadi Penda Pak Jadi umat Akhir Zaman Ya Jadi larangan itu Ada Ada dua Ada Al-Karahiyah Hanya sekedar Dibenci Ada yang Lit-Tahrim Karah itu Lit-Tahrim Ada yang Karahiyah Aja Mendekati Kepada Keharaman Ada yang Biasa Aja Kelompok-kelompok Ziarah itu Syirik Sulzan Nama umat Sulzan Nama umat Kita baca Uh Ngeri Ngeri Ini sangat berbahaya Ada yang Kuburian Disini Sarkub Sarjana Kubur Wajahnya Kayaknya Cenderung-cenderung Begitu Bau-bau Bau-bau Jenazah Tapi Ada satu Hal yang Saya dapat Dari Kubur Kelembutan Hati Maka dapat Dipastikan Orang-orang Yang keras Itu Emang jauh Dari Kubur Nanti Dikubur Baru beres Belum Dikubur Dia belum Dia akan Keras terus Karena jauh Dari kuburan Lalu Para ulama kita Sheikh Said Mamduh Punya kitab Judulnya Ahkamul Kubur Itu kitab Paling Bagus Mengenai Masalah Kubur Sudah ada PDF-nya Nanti bisa Dibahas Kita Bedah Disini Kalau Mau Hukum Hukum Mengenai Kuburan Biar Sah Jadi Kubur Biar Kubur Yang bersamat Rasulullah Masya Allah Ternyata Beliau Kalau Ziarah Bukan Hanya Siang Ziarah Tengah Malam Ada yang berani Ziarah Tengah Malam Nah Alhamdulillah Gelap Salah satu Latihan Kolbu Itu Ziarah Kubur Malam Hari Takun Amasetan Apa Namanya Dedemit Kedua Kedua Pocong Salam Itu bukan Bukan Orang Dalam Kubur Itu Pasti Jelmaan Yang Dalam Kubur Sudah Dikubur Yang Dikubur Kan Fisiknya Ruhnya Masih ada Enggak Jadi Kalau Kita Mengucapkan Salam Kepada Dalam Kubur Dia Jawab Nabi Sendiri Yang Ajarin Jika Engkau Iza Maratum Jika Kamu Lewati Kubur Bil Makabir Fagulu Katakanlah Assalamualaikum Ya Ahla Diaril Muminin Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Paling gampang Salam Atas Sekalian Wahai Penduduk Kubur Itu Bapak Kalau Baca Salam Mereka Jawab Untung Telinga Ini Telinga Tengar Kalau Dengar Kabur Namun Kalau Sudah Melatih Rohani Kadang-kadang Terdengar Untung Tidak Setiap Ziarah Terdengar Kalau Setiap Ziarah Terdengar Masya Allah Sudah 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 Separuh Lagi Duduk Begini Dengar Ada Orang Disiksa Disitu Jadi Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Umat Ini Adalah Allah Tutup Kasaf Maka Jangan Minta Kasaf Banyak Banyak Tau Kasaf Dibukakan Alam Gait Ini Nikmat Kita Tidak Bisa Melihat Alam Gait Maka Saya Senang Tidak Baca Isi hati Orang Itu Saya Lebih Senang Karena Kalau Baca Isi hati Orang Oh Repot Dipong Cuek Bebek Orang Mau punya Ilmu Santet Ilmu Apa Saya Cuek Salaman Itu kan Macam-macam Ada yang Mindah-mindahin Ilmu Anak-anak Lihat Salaman Kita Cuek Dengan Huzn Zana Allah Jaga Insya Insya Allah Kita Kalau kosong Mau diapa-apa Ini juga Tidak ada Masalah Tapi Kalau sudah Suzan Lihat Tatapan Mata Udah Capek Wah Dia punya Ilmu Jadi Gitu Terjawab Terjawab Jadi Yang Tidak Boleh Yang Mana Kuburan Umum Kalau Kuburan Wakafnya Wakaf Khusus Apalagi Tanahnya Tanah Milik Keluarga Milik Keluarga Besar Mereka Boleh-boleh Itu Semua Yang Wali-wali Besar Kita Lihat Di Pulau Jawa Di Uzbek Di Mana-mana Itu Semua Tanah Mereka Atau Tanah Muridnya Dulu Jadi Bukan Milik Umum Jadi Boleh Tidak ada Masalah Yang Paling Bagus Kuburan Terawat Itu Di Uzbek Semoga Ada Masa Kita Kesana Insya Ziarah Ke Silisilah Naqshbandiya Dan Silisilah Imam Bukhari Semoga Nanti Ada Masa Kesana Insya Ini Bukan Bukan Telefon Bukan Ngajak Ziarah Ya Top Terima kasih Bapak-bapak Ada satu orang mungkin Yang mau bertanya Bagaimana Bapak-baik Salamat Salamat E-commerce Atau Jenisnya Begitu Kaedahnya Pada Dasarnya Mu'amalat Transaksi Bisnis Itu Akatnya Atau Wujudnya Itu Boleh Jadi Dibuat Unlimited Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bukan Hadis Itu kaedah Yang disepakati Oleh para Ulama Tiga Mazhab Tapi Diperdebatkan oleh Ulama Hanafiya Pada Dasarnya Mu'amalat Mu'amalat Transaksi Bisnis Akat-akatnya Boleh Dengan syarat Tentunya Sesuai dengan syariat Di zaman dulu Orang sering Untuk mendapatkan Suatu barang Melakukan barter Maka Dulu jual beli disebut Ishtara Ishtara Yastari Istiraan Aktifitas Yang disebut Baik 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 Ini Ada disitu Sirat Kalimat Untuk Terima Jawab Penyerahan Dan Diterima Namun Di zaman Rasulullah Hanya ada Sekitar 24 Sampai 26 Transaksi Bisnis Dan itu Ditulis Di dalam Kitab Bulu Ulmar Di zaman Itu Belum ada Gopi Belum ada Oppo Apa lagi Shopee Apa namanya Shopee Ini bukan lagi iklan Ini lagi pembahas Jawabannya Apa lagi namanya Dulu ada Ustaz Yusuf Mansur Buat apa namanya Playtrend Waduh Kayaknya udah Dapat musibah Kayaknya Kita doakan Semoga baik-baik aja Padahal itu Kekuatan umat islam Cuma sayang Gak ada orang Mau umat islam itu Naik keadaan Kesaran saya Nanti kalau mau buat Jangan bawa-bawa Istilah-istilah agama Yang penting Jujur Ridho Itu islami Jangan bawa Simbul-simbul agama Sensitif Agama itu suci Dibawa ke duit Orang curiga Di zaman Rasulullah Tidak ada Namanya Kredit Kredit itu Transaksi baru Belum ada Namanya Menyimpan duit Di bank Belum ada Maka orang Yang mengharamkan Bank Itu juga Jadi masalah Perdebatan panjang Musa dimarahin Kiai-kiai Kamu nih Anak baru gede So-soan Lu saya bukan So-soan Saya cuma nukir Fatwa Darul Ifta Itu Ulama Mesir Syekh Shaltut Syekh Fulan Syekh Mutiai Meharamkan Kata Kiai-kiai Yang marahin saya Itu kan Sebelum tahun 71 Pak Kiai Sebelum Bank itu Dikaji Setelah Dikaji Tahun setelah Tahun 71 Kemudian Keluarkan fatwa Tahun sekian Dan puncaknya Tahun 2003 Baru Ulama Mesir Di Darul Ifta Mengeluarkan Fatwas yang Sangat berani Bahwa Bank itu Halal Dan produk-produknya Perlu diperhatikan Jadi kita melihat Produknya ini Yang haram mungkin Transaksi di suatu produk Atau misalnya Tasorrufnya Apa arti tasorrufnya Ya ini Ini di Dikelawanya kemana Itu PR kita paling Nah ini kelebihan Bank Bank syariah Bank syariah Pasti diputer Di Di hal yang halal Tapi kan Kejadian juga Kemarin Ada bank syariah Bank syariah Tapi kemudian Membiayai Pemodalan Hal yang Yang haram Babi Saya lupa Nama banknya Alhamdulillah lupa Pak Di zaman Rasul Ada namanya Ribak Ribak itu Kalau saya Nuker emas Emasnya Beda Ukuran Beda Nilai Baru disebut Ribak Maka dulu Standarnya nilai emas Karena dulu Emas Itu lah Yang menjadi Standar nilai Satu Apa Alat tukar Rupiah Dolar Dulu berdasarkan Emas Sekarang Dolar Suka-suka Mereka Nyetak Enggak Jadi sekarang Mata uang Bukan berdasarkan Emas Artinya Dia sudah Jauh Daripada Praktek Bisnis Yang ada Di zaman Rasul Praktek Mu'amalat Yang ada Pada zaman Rasulullah Jika terjadi Namanya Di dalam Bank itu Apa namanya Pinjam Peminjaman Kata pinjam Disini Beda dengan Kata pinjam Di zaman Nabi Di zaman Nabi Saya ini Minjam ke Kiyabullah Telak bayar Kata Kiyai ini Ini belum menjadi Kiyai Besok Nt kalau gak bayar Dua kali Pak Itu ribah Namanya Itu yang disebut Ribah Sekarang Itu Orang sebut Minjam Tapi dia bukan Minjam Pak Itu namanya Pemodalan Jadi Memberi modal Beda Dengan pinjam Ini Ini hasil Kajian Daripada Ulama Di Darul Ifta' Mesir Saya cuma Sampaikan Doang Biar jadi Bahan Juga Kita Karena Fatwa Itu Tidak Suci Yang suci Cuma Al-Quran Dan Hadis-hadis Yang Mutawatir Hadis-hadis Yang sahih Pun Masih Dikritik Apalagi Cuma Fatwa Dan Saya berkali-kali Sampaikan 2003 Ulama Darul Ifta' Mengeluarkan Kekhalalannya Kita 2004 Baru Mengharamkannya Ya Waktu itu Belum Muncul Kayak E-commerce Yang muncul Kayak Sekarang Belum Ada Seperti Dana Belum Ada Gope Ini Sudah Berbeda Dengan Yang ada Dulu Maka Ulama Kita Ngambil Satu Antara Din Yang Penting Ridho Yang penting Ridho Apakah Setiap Bunga Itu Berarti Riba Belum Tentu Riba-riba Jadi Hati-hati Saya Tidak Pernah Menghalalkan Riba Riba Haram Mutlak Ya Riba Haram Mutlak Itu syariat Yang ada Sekarang Pemodalan Yang ada Sekarang Di bank Atau E-commerce Itu Selam Macamnya Itu Dulu Belum Pernah Ada Di zaman Rasulullah Selama Dia Ada Kejujuran Di Dalamnya Ada Transaksi Yang Jelas Di Dalamnya Dan Sudah Ada Hukum Yang Menunginya Sudah Kita Katakan Halal Insya Insya Allah Ya Dan Kita Pulaukan Nanti Ke Ahli-ahli Hukum Hukum Mu'amalat Saya Berbicara Ini Dari Sisi Usul Fitihnya Barangkali Itu Dan Ini Akan Beda Terus Pak Akan Beda Terus Insya Insya Allah Kita Nanti Perbedaannya Dan Yang Mengharamkan Bank Haramkan Duit Karena Duit Produk Bank Mengharamkan Bank Tapi Buken Duit Ngayal Namanya Kalau Haramkan Bank Kaedahnya Kalau Engkau Halarkan Pokoknya Halamkan Haramkan Juga Turunannya Bank Haram Coba Sepakatin dulu Pak Bank Haram Ayo Sini Sini Duetnya Sini Kartunya Sini Buat Saya Sini Gimana Haram 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 Maka Semua Produk Bank Haram Salah Super Produk Bank Apa Duit Dan Yang Paling Ngacau Orang Ngomong Ayo Kosongkan Rekeningmu Tutup Rekeningmu Ini Gawat Orang Ngomong Begitu Dia Nggak Tahu Salah Satu Pilar Ekonomi Di Negara Itu Bank Bank Kolek Kita Krisis Krisis Moneter Lagi Pak Nanti Jadi Bank Yang Kita Bicarakan Sekarang Bukanlah Riba Yang Bicarakan Ulama Terdahulu Nah Itu Yang Mau Kita Terserah Mau Kiai Sepakat Nggak Sepakat Nggak Nggak Salah Ntar Kiainya Punya Duit Punya Kartu ATM Kalau Kiainya Masih Bilang Aram Ani Minta ATM Kita Kita Bangun Syariah Ya Saya Termasuk Penyokong Bank Syariah Walaupun Belum 100% Syariah Dan Saya Di Bank Syariah Dua Sekarang BSI Satu lagi Muhammad Yang kita Sebut Kita Ngambil Cuma Satu Saya Ngambil Bank Bank Milik Negara BMS Yang Yang Umum Karena Saya Soto Itu Pun ATM Nggak Bisa Lupa Alakulihal Teman-teman Semua Sahabat-sahabat Semua Buka Pikirannya Jangan Kemudian Menyamakan Istilah Dulu Dengan Sekarang Itu Beda Beda Jauh Beda Jauh Baik Ini panjang Nanti kita Bahas Lebih Kenceng Lagi Perempuan Berbisnis Yang Paling Cepat Teringat Siapa Sayyidat Tuna Khedijah Bahkan Di zaman Rasulullah Ada seorang Perempuan Dicerai Suaminya Atau Ada yang Meninggal Suaminya Dia harus Menghidupi Keluarganya Maka Dia kerja Di tempat Bekerja Ada yang Kerjanya Di Di ladang Ada yang Kerjanya Dimana Di pasar Itu Mereka kerja Lalu bagaimana Dengan hukum Fikir yang menyebutkan Kalau perempuan Yang sedang Indah Tidak boleh Bersolek Maksudnya itu Yang tebarut Jahiliah Tebarut Ini kan dua Tebarut Jahiliah Bergaya Gaya Jahiliah Buka Auro Pakaiannya Yang gak Senonoh Itu maksudnya Sedangkan Kalau masih layak Masih patut Masih gak ada Masalah Ada masalah Dia tetap Bekerja Misalnya suaminya Meninggal Dia PMS Cuma berbuka Berapa hari Dia harus berangkat Tetap Pakaiannya Pakaian biasa Tapi saya punya Dosen dulu Suaminya meninggal Wajahnya Lupa Sama Iddah Dia memang gak pakai Make up Sama sekali Itu Pilihan dia Itu pemahaman dia Tapi kita juga punya Seorang Punyai Alim Alim juga Dia tetap Maka Tapi yang pantas Sekedar merawat Wajahnya Silahkan diikuti Mana yang pas Jadi untuk Perempuan Yang berbisnis Lakukan terus Apalagi sekarang Berbisnis bagi Umat akhir zaman Sangat mudah Semuanya ada di Genggaman Bener Bagaimana ada Interaksi Lawan jenis Interaksi lawan jenis Selama tidak terjadi Ikhtilat Ikhtilat ini terbagi dua Ada ikhtilat yang haram Ada ikhtilat yang Mubah Ikhtilat yang Halal Sekarang ini ikhtilat juga Masono Ikhwannya Ini ikhwannya Ketika di pasar Ikhtilat Tapi kan tidak Tidak kemudian Seperti di Nabi SAW Ketika Dia diundang Pemikahan Disambut oleh perempuan Hadis Bukhari Dan Muslim Perempuan yang nyambut Berarti ada Ikhtilat Ikhtilat gitu Yang nyambut perempuan Tapi ikhtilatnya Yang mubah Perempuan yang tutup Orat Ya mereka sopan Mereka juga pengen Ketemu Rasulullah Yang pantas aja Yang pantas Jadi jika Emang harus Bertemu lawan jenis Lakukan sepantasnya Semaklumnya Dan kita sudah tahu Batas-batas itu semua Dan yang terakhir Mengenai Bagaimana cara istiqamah Agar ingat Allah Dan Rasulullah Untuk Istiqamah Istiqamah itu Bahasa Arab Artinya berusaha Menuntut diri Supaya tetap Qiyam Teguh Dan itu butuh Bimbingan Gak mungkin sendiri Jika tidak punya Guru Mursyid Maka carilah Teman komunitas Komunitas yang Mereka punya Kesepakatan Untuk beramal Satu amalan Jika tidak punya Maka Lihatlah Orang-orang Yang mengkritik kita Musuh-musuh kita Karena musuh itu Kadang lebih mengerti Aib kita Daripada Kawan Kalau tidak ada juga Ya kelawat saja Itu caranya Supaya istiqamah Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi cara paling cepat Itu Berguru Tidur sampai tidur lagi Ini pesan dari Salah satu guru kita Al-Habib Ali Al-Jufri Awal datang ke Indonesia Datangnya ke Depok Saya ketemu di Depok Di Salah satu hotel Dan Ada acara Semacam Stadium General Dan kita Mendengarkan Dan kita minta Ijazah dari beliau Dijelaskan beberapa Riwayat hadis Nabi SAW Dan beliau Mengajarkan masalah Jika engkau Ingin bertemu Rasulullah Atau ingin Dekat Ingat kepada Rasulullah Maka pelajarilah Adab-adab Rasulullah Dari awal Bangun Sampai tidur lagi Maka seakan-akan Kita akan melihat Nur Nabi Dimana saja Kalau saya Saya tambahkan Jadi guru saya Salah satunya Yang mengijazahkan Torikoh Syaziliyah Aurat-auratnya Keamalan Lirid Syaziliyah kita Di ribau Itu kita ambil Dari beliau Jadi yang menuduh Saya bahwa Saya tidak ada Ijazah Syaziliyah Ya itu Biarin aja Dia menuduh Saya dapat Ijazah auratnya Untuk Kholwat Untuk Talkin Zikir Kita menggunakan Torikoh Naqshabadijah Kholwatiyah Qadiriyah Itu yang diijazahkan Dan ijazahnya Ada Ya Tapi untuk Syaziliyah Kita dari Syahabdurab Nazari Apa kata beliau Kepada kami Sebenarnya Alam semesta ini Adalah Pancaran dari Nur Nabi Muhammad S.A.W Maka kamu Memandang ke siapa saja Ke benda apa saja Disitu ada Nur yang memancar Inilah Kalam Abu Labbas Al-Bursi Gurunya Ibn Atailah As-Sakadari Apa kata beliau Jika aku Tidak memandang Rasulullah Sesaat saja Aku kafir Karena beliau Memandang Kemana saja Disitu Dia lihat Ada Ada Nurnya Nabi Muhammad S.A.W Ini cara pintas Kalau yang Al-Habib Al-Jufri Amara Adab Dari awal bangun Sampai Tidur Kalau Syekh Abdurab Al-Nazari Apa kata beliau Pandanglah semuanya Terpancah Dari nur Nabi Muhammad S.A.W Nanti lain waktu Kita bahas Kajian Nur Muhammad Masih boleh Yang gak boleh Kajian Mari kita terus Nur Muhammad Masih diizinkan Insya Allah Itu saja Kajian kita pada Dua ini Semoga Allah Memberkahi Siapapun yang hadir Mohon maaf Seperti biasa Tidak usah salaman Semoga Majlis ini Diridui oleh Allah Diridui Rasulullah Disayangi oleh Wali-wali Allah Al-Fatiha A'umillahi Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum